Perkenalkan, saya Nahar Cahyandaru yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai tinjauan kimia yang merupakan bagian dari modul pengetahuan dan pelabukan dari material cagar budaya. Materi ini agak berat sebenarnya karena kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa itu ilmu kimia baru nanti kita akan masuk kepada pemahaman bagaimana kita memanfaatkan ilmu kimia itu untuk memahami material dan perubahan-perubahannya. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan mengenai indikator pembelajaran pada modul ini. Jadi setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan dapat memahami sejarah perkembangan ilmu kimia, memahami dasar-dasar ilmu kimia sebelum menerapkan dalam konservasi cagar budaya, memahami material dan perubahan wujudnya sebagai dasar memahami proses pelabukan dan kerusakan material cagar budaya, kemudian menjelaskan bagaimana ilmu kimia dapat berperan dalam konservasi cagar budaya dalam menjelaskan upaya, maaf, menjelaskan gejala kerusakan dan pelabukan serta upaya untuk menanganinya. Dan selanjutnya adalah memahami contoh-contoh penerapan dalam suatu kasus konservasi cagar budaya. Selanjutnya, untuk pengantar kimia, yang merupakan bab pertama dari modul tinjuan kimia ini, kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan ilmu kimia itu sendiri. Jadi yang pertama, ilmu kimia tentu pada era prasejarah belum dikenal sebagai sebuah ilmu kimia, tetapi dalam kenyataannya ketika kita mempelajari situs-situs dari masa-masa prasejarah, nenek moyang kita secara tidak sadar, secara tidak sengaja, mereka telah mengetahui adanya suatu material tertentu yang dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan material-material tersebut dapat diubah, dapat dimodifikasi, dan lain sebagainya, yang intinya adalah semuanya dapat membantu kehidupan dari manusia pada masa era prasejarah tersebut. Meskipun secara istilah pada saat itu belum disebut sebagai sebuah kimia, bukan belum disebut sebagai ilmu kimia, namun pemahaman material tersebut betul-betul telah menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di dalam slide ini, kita melihat salah satu contohnya misalnya bagaimana nenek moyang kita dari era sebelum 2000 tahun yang lalu di Maros Pangkep sebagai contoh, di sini nenek moyang kita sudah bisa membuat lukisan dari berbagai macam hal yang mereka temui pada saat itu dengan menggunakan material alam yang berwarna merah. Nenek moyang kita melukiskan gambar-gambar tersebut pada dinding gua kars yang sampai saat ini masih bisa bertahan. Pada saat itu, tentu nenek moyang kita belum berpikir bahwa ini kimia, tapi sejatinya mereka sudah melakukan pemilihan material, kemudian mereka memahami bahan itu yang dia temukan di alam, kemudian menggunakannya, memanfaatkannya dengan suatu campuran-campuran, suatu ramuan-ramuan tertentu yang masyarakat atau manusia modern saat ini pun mungkin juga tidak bisa memecahkan misteri itu. Bagaimana lukisan itu bisa bertahan lebih dari 2000 tahun, itu adalah suatu capaian, pengetahuan yang luar biasa dari nenek moyang kita. Demikian juga misalnya di sini kita mengenal sebuah kapak perunggu yang ini ditemukan di Papua belum lama ini, di sekitar Danus Sentani, yang juga diperkirakan sekitar 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, masyarakat kita tentu masih sangat jauh pengetahuannya dibanding dengan pengetahuan keilmuan sains pada saat ini. Namun pada saat itu sudah bisa membuat sebuah kapak dari bahan tembaga dan paduannya menjadi sebuah peralatan yang tentu adalah peralatan yang sangat modern di jamannya. Untuk membuat peralatan seperti ini, diperlukan suatu pemahaman mengenai material. Dari mana nenek moyang kita mendapatkan bahannya? Dan bagaimana mereka mengolah bahan itu menjadi sebuah logam? Dan bagaimana mereka mengolah logam itu menjadi bentuk tertentu? Dan bagaimana bentuk tertentu itu kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adalah satu hal yang satu capaian dari nenek moyang kita meskipun pada saat era prasejarah tersebut belum mengenal yang namanya ilmu kimia tetapi secara tidak sadar, secara tidak sengaja sesungguhnya mereka sudah menerapkan ilmu kimia atau menerapkan kimia di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya di dunia barat dan di timur tengah pada saat itu berkembang yang namanya alkimia. Alkimia itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang sebagian orang menganggap sebagai dalam tanda petik ilmu hitam atau ilmu sihir karena para orang yang mempraktekan alkimia itu sendiri seperti seorang tukang sihir pada eranya. Dia mampu merubah suatu benda batu menjadi emas batu menjadi tembaga dan lain sebagainya praktek-praktek mereka itu seperti sebuah sihir sehingga alkimia pada saat itu menjadi ilmu yang menjadi ilmu hitam yang dipandang kurang baik di pada masa lalu terutama di Eropa dan di timur tengah. Dan selanjutnya untuk alkimia itu sendiri masuk kepada ilmu kimia yang sudah mulai sientifik hal ini diawali oleh seorang yang bernama Jabir Ibnul Hayyan yang di barat itu dikenal sebagai Geber. Nah Geber inilah yang memperkenalkan teori-teori kimia dasar memodifikasi dari alkimia yang sebelumnya adalah ilmu hitam ilmu-ilmu yang seperti ilmu sihir itu mulai diterapkan secara ilmiah mulai dicatat dan beliau juga membuat percobaan-percobaan bagaimana memurnikan air bagaimana mengubah suatu mineral menjadi logam dan lain sebagainya dan itu menjadi suatu catatan-catatan yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan ilmu kimia. Selanjutnya berkembang kimia yang disebut sebagai kimia tradisional di mana pada saat itu manusia masih mencoba memahami apa itu atom, kemudian bagaimana struktur subatomik yang ada di dalam masing-masing material itu. Dan ini juga masih menggunakan praktek-praktek yang lebih banyak menggunakan gelas-gelas kimia, melakukan proses distilasi, melakukan proses pemisahan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah babak kimia modern yang ini merupakan suatu tahapan kimia yang yang sudah sangat berkembang dengan saat ini dengan berbagai instrumen-instrumen analisis yang sudah sangat berkembang sehingga saat ini kimia sudah sangat mudah untuk dibahami bagaimana bentuk melekul bahkan saat ini sudah bisa dianalisis bagaimana material-material itu sudah bisa dilihat dalam skala yang sangat kecil, skala nano dan itu semua bisa diteliti lebih mendalam lagi dengan kerangka keilmuan kimia modern. Baik, kita akan kembali sedikit mengenai kimia tradisional tadi jadi setelah bapak ilmu kimia Jabir Ibnul Hayan tadi memperkenalkan dasar-dasar kimia kemudian berkembanglah di barat mengenai atom di mana dulu Demokritos itu dari filosof dari Yunani boleh menyampaikan mengenai apa itu atom jadi Demokritos menyatakan bahwa setiap material itu apabila dibagi menjadi lebih kecil dia akan terbagi seterusnya dan seterusnya dan apabila pembagian itu sudah mencapai suatu material yang paling kecil material paling kecil itulah yang disebut dengan atom dan atom ini kemudian dikaji lebih dalam oleh beberapa ahli dari barat yang pertama adalah John Dalton beliau mengatakan bahwa atom itu ya bentuknya seperti seperti kuekismis yang bentuknya bulat saja seperti ini ini adalah bentuk yang paling mungkin dari sebuah atom menurut Dalton kemudian menurut Thomson dikatakan bahwa atom itu ternyata ada muatannya di sana ada subpartikel atom yang memiliki muatan positif dan negatif dan kemudian Thomson menggambarkan bahwa pusat dari atom itu bermuatan positif dan di bagian luarnya itu bermuatan negatif kemudian teori ini disempurnakan oleh Rutherford dengan mengatakan bahwa partikel negatif itu tentu akan jatuh ke dalam inti karena partikel positif dan negatif itu selalu saling tarik menarik untuk memungkinkan bahwa partikel negatif itu berada di luar atom maka ada suatu lintasan atau suatu gerakan yang dibuat oleh elektron tersebut sehingga penggambaran model atom dari Rutherford adalah inti yang ada di bagian tengah dan bagian luar itu adalah elektron yang selalu bergerak di dalam orbit atau lintasannya dan Niels Bohr itu menyempurnakan teori dari Rutherford tersebut dengan menggambarkan suatu lintasan-lintasan itu yang berubah kulit-kulit dan ini sudah mendekati teori yang berkembang saat ini karena memang elektron-elektron yang ada di dalam suatu atom itu berada pada tingkat-tingkat energi tertentu dan tingkat-tingkat energi tertentu itu menggambarkan kulit-kulit dari atom itu sendiri sedangkan pada model atom modern atom itu digambarkan sebagai suatu bentuk yang kurang begitu jelas karena elektron itu selalu bergerak sehingga tidak mungkin menggambarkan di mana posisi dari elektron itu sesungguhnya oleh karena itu di dalam model atom modern maka elektron itu digambarkan seperti bula seperti ini jadi bula ini bukan menunjukkan bentuk elektron tetapi menggambarkan kebolehjadian keberadaan elektron seperti itu jadi ini kebolehjadian posisi elektron dan ini nanti akan digunakan secara mudah untuk memahami bagaimana atom itu saling berikatan satu dengan lainnya ini adalah bentuk-bentuk molekul di mana atom dengan atom lainnya itu melakukan ikatan ini misalnya adalah NH3 ya nitrogen yang berikatan dengan tiga atom hidrogen dan ini adalah bentuk-bentuk molekul lainnya ini misalnya adalah air mana air sendiri adalah atom oksigen yang mengikat dua atom hidrogen dan adanya suatu pasangan elektron bebas di bagian atasnya dan demikian seterusnya sehingga orang menjadi lebih mudah bagaimana bentuk atom itu bagaimana reaksi-reaksi kimia yang terjadi dan bagaimana kira-kira bentuk molekul yang akan ada di dalam suatu material dan di dalam pengetahuan cakara budaya nanti kita akan bisa memikirkan bahwa suatu cakara budaya itu terdiri dari suatu material tertentu dan material itu kira-kira tersusun atas suatu komponen kimia apa saja sehingga kita nanti juga bisa memprediksi perubahan-perubahan maupun pelabukan-pelabukan terjadi yang terjadi dan selanjutnya juga untuk mengetahui kira-kira konsep atau model konservasinya seperti apa baik Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara, beserta pelatihan untuk tenaga konservasi selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai pengetahuan bahan kimia di mana tadi kita sudah belajar mengenai struktur kimia dan lain sebagainya pertama kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat di mana perubahan itu bisa berubah-perubahan kimia ataupun perubahan fisika dalam perubahan kimia maka terjadi suatu perubahan komposisi karena adanya suatu reaksi kimia sehingga ikatan-ikatan antara atom itu menjadi berubah dari kondisi awalnya dan menjadi zat baru di mana zat baru itu mempunyai sifat yang berbeda dari zat semula sedangkan untuk perubahan fisika secara komposisi kimia tidak mengalami perubahan tetapi hanya mengalami perubahan wujud atau kenampakan saja di sini kita bisa melihat salah satu bentuk contoh dari siklus perubahan fisika dari air misalnya air dalam bentuk cair itu bisa membeku menjadi es es itu berbentuk padat kemudian dari cair itu juga sendiri bisa membentuk gas karena menguap karena adanya pengemanasan misalnya sementara dari uap juga bisa berubah lagi menjadi cair yang disebut dengan mengembun peristiwa-peristiwa fisika ini sering kita temui sehari-hari dan di dalam proses ini merupakan suatu siklus sehingga zat itu sendiri pada dasarnya tidak mengalami perubahan komposisi kimia hanya perubahan wujudnya saja yang berbeda sedangkan pada perubahan kimia benar-benar sudah terjadi perubahan struktur kimia dan nantinya akan tidak bisa kembali semula kalau sudah berubah menjadi zat baru akibat perubahan kimia maka dia tidak bisa berubah menjadi zat semula nah berikut ini kita akan lihat quiz ini adalah contoh dari pengamatan perubahan material cagar budaya kita akan coba bersama-sama menjawab quiz ini yang pertama misalnya kayu yang mengalami retak kira-kira kayu yang retak itu perubahan kimia atau perubahan fisika ya kita bisa menjawab bahwa itu adalah perubahan fisika karena komposisi kayu sendiri tidak berubah dia tetap sebagai sebuah kayu hanya bentuknya saja yang berubah dia menjadi retak dan dalam proses perbaikan selanjutnya retak itu bisa ditangani nantinya dan yang kedua logam yang berkarat logam yang berkarat ini adalah perubahan kimia karena ada perubahan yang tidak bisa kembali semula bentuk dari karat itu sendiri yang berwarna coklat misalnya pada permukaan besi itu tidak bisa kembali menjadi besi karena dia sudah menjadi zat baru nah perubahan wujud dari besi menjadi karat ini membentuk zat baru ini sebut perubahan kimia dan penanganannya di dalam konservasi nanti tentu akan berbeda dengan perubahan fisika yang saya sebutkan pada contoh pertama tadi yang ketiga adalah batu yang lapuk batu yang lapuk ini juga merupakan perubahan kimia karena batu yang sudah lapuk tidak bisa kembali menjadi keras kembali kecuali ada penambahan bahan-bahan tertentu dan melapukan batu itu disebabkan oleh adanya dekomposisi atau pengurean dari molekul ataupun mineral-mineral yang ada di dalam batu membentuk zat-zat baru dan zat baru itu akan berbeda dengan zat semula sehingga apabila akan mengembalikan kekerasan dari batu yang sudah lapuk itu diperlukan suatu teknik tersendiri di dalam konservasi dan contoh yang keempat adalah kertas yang menyusut ini tentu juga adalah perubahan fisika meskipun juga ada kemungkinan perlibatan perubahan kimia karena penyusutan itu sendiri terjadi karena adanya beberapa perubahan komponen kimia ada di dalamnya dan juga diikuti dengan perubahan fisika berupa penyusutan dari permukaan kertas itu sendiri baik, supaya video ini tidak terlalu panjang saya akan memotong sampai disini dulu nanti kita akan sambung pada video-video selanjutnya terima kasih dan salam budaya